Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Rapat TV, apa kabar? Saat ini anda tengah menyaksikan program spesial dari kami Yaitu program yang menyajikan informasi seputar bulan suci Ramadan Dikemas secara hangat dan santai Apalagi kalau bukan bersama kurma, kuliah Ramadan Intro Pemirsa telah hadir bersama kami Bapak Puji Edi Purnomo SSI M HUM Yang akan memberikan informasi seputar tema kita pada hari ini Yaitu 5 Keistimewaan Bulan Puasa Assalamualaikum Bapak Terima kasih banyak telah hadir Saya berkenan hadir di studio Rapat TV ini Mohon maaf Bapak banyak kekurangan Terima kasih banyak Pak Dan sebelum masuk ke tema nih Pak Saya ingin bertanya dulu Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Baik Bapak Kalau puasanya gimana Pak? Apakah masih semangat? Semangat Alhamdulillah lancar Alhamdulillah lancar Alhamdulillah karena Bapaknya semangat Saya juga semangat nih Pak Untuk membahas tema pada kali ini Harus semangat ya Pak Terkait sebelum kita masuk ke tema nih Pak Ada pepatah nih Pak Mirsa Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak sampai Maka dari itu Pak Kita kenalan dulu bersama Pak Mirsa Supaya ilmunya bisa sampai Boleh Pak dikenalkan dulu Apakah Bapak ini dosen fakultas Atau apa kesibukan dan keseharian Bapak di UIN ini Pak? Boleh Ya saya keseharian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kebetulan Di UIN Raden Fatah Palembang Kebetulan sekarang sedang diamanahi Sebagai kepala bagian umum di Rektorat UIN Raden Fatah Palembang Setelah kesibukan saya Di luar itu juga Ya ada kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan gitu kan Di masjid, di musyola gitu ya Karena kita juga Ya punya aktivitas lah di Masih sama ya Pak aktivitasnya Sibuknya masih sama Menahan lapannya yang beda Tidak berkurang Baik sekarang Pemirsa sudah Kenal nih dengan Narasumber kita yang luar biasa ini Sekarang kita masuk ke tema nih Pak Boleh Lima keutamaan di bulan suci Ramadan Sebenarnya Pak Apa sih Pak lima keutamaan itu Karena yang membedakan Dengan bulan-bulan yang lain itu Seperti apa? Karena mahasiswa ini Sebenarnya masih bingung Apa saja keistimewaannya Bisa jadi Keistimewaannya itu banyak Tetapi ada yang Istimewanya sangat spesial Apa saja Pak lima Yang menurut Bapak Itu sangat penting Dan krusial Di bulan suci Ramadan Baik Bulan Ramadan kan Memang bulan yang Dinanti-nanti Sebenarnya Seolah semua kita Khususnya umat Islam Bukan hanya di zaman kita sekarang Tapi dari zaman Rasulullah dulu Memang Ramadan Punya keistimewaan yang luar biasa Bulan yang dimuliakan Bulan yang penuh dengan keberkahan Bahkan dalam sebuah hadith Yang populer gitu kan Yang direwatkan dari Ibn Abbas Habis yang direwatkan juga oleh Ibn Khuzaymah Darukudni dan Bayhaki Kan Rasulullah sampai Menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan Dengan bahasa yang sangat indah Jika umatku tahu Apa yang ada di dalam bulan Ramadan Maka dia akan mendambakan Memimpikan Ngayal Kalau bahasa kita Bahwa dalam satu tahun itu Jadi bulan Ramadan semua Itu sakingnya Kan gak mungkin Dalam satu tahun itu 12 bulan jadi Ramadan semua kan Iya betul Kita puasa 30 hari aja Udah ini gitu kan Udah yang merasa gimana Tapi kalau yang tahu Dia akan mendambakan itu Nah itu diantaranya Lanjutan dari hadith itu Kenapa orang sampai Mendambakan bulan Ramadan itu Menjadi bulan Sepanjang tahun gitu kan Itu kata Rasulullah Yang pertama Terkumpul segala macam Kebajikan di sana Ini kemuliaan yang pertama Istimewaan yang pertama Yang kedua Ketaatan di dalam bulan Ramadan Diterima Kemudian yang ketiga Doa-doa diterima Dijabah oleh Allah Kemudian yang keempat Ada Diampuni dosa-dosa Di dalam bulan Suci Ramadan ini Dan yang terakhir Yang kelima ini Yang istimewa Syurga merindukan Orang-orang Yang melaksanakan Ibadah puasa Dalam bulan Suci Ramadan Ditambah dengan amal-amal Ibadah lainnya Itu istimewanya Baik Itu ya istimewa Menyinggung tadi nih pak Mustajabnya doa Berarti rugi banget ya pak Orang yang tidak melakukan ibadah Dan berdoa Di hari-hari mustajab Masya Allah Terima kasih bapak Penjelasannya Saya sebagai host Sebenarnya sedang belajar Sama seperti Pemirsa Rapat TV Baik pak Kita lanjut ya pak Karena tadi Sudah banyak Keamalan Tentang bulan suci Ramadan Bagaimana pak Cara mahasiswa ini Supaya tidak terlewat Tentang bulan suci Ramadan ini Karena kebanyakan Mahasiswa ini Masih Imannya naik turun Dan juga Masih bermalas-malasan Bagaimana pak Supaya mahasiswa Uwin Terutama Pemirsa Rapat TV Tidak terlewat Momen-momen yang spesial Seperti itu Ya Itu tadi Yang terpenting adalah Pahami dulu Sebenarnya Keistimewaan apa Yang ada di dalam Belum suci Ramadan Ya betul Bayangkan kalau kita tahu Itu sampai mendambakan Dalam satu tahun Itu jadi bulan Ramadan Semua kan artinya Luar biasa Saya kira Kalau mahasiswa kita Memahami Di antara lima saja itu Andaikan ada Salah satunya Yang memang Diperlukan oleh Kita Sebagai manusia Ya tentu kita akan Melakukan Sesuatu Untuk bagaimana Meraih Dari lima keistimewaan itu Contohnya tadi Yang disebut Doa-doa dikabulkan oleh Allah Setiap mahasiswa Saya kira punya cita-cita Punya keinginan Punya hajat Kalau nanti masa depannya Sukses Bisa membahagiakan orang tua Kemudian juga Ya mungkin diantaranya Pengen dapat jodoh yang Kalau yang cewek Pengen dapat jodoh yang soleh Tertama saya pak Atau yang mungkin Yang cowok juga pengen Dapat jodoh yang soleh Ya berdoa Ya berdoa lah Di dalam bulan Secara Ramadan Coba kalau punya cita-cita Apapun Tentang studi Pendidikan Tentang rizki Tentang cita-cita Masa depan Atau apapun Tentang dunia dan akhirat Itu insya Allah Di dalam bulan Secara Ramadan Ini Allah buka seluas-luasnya Untuk bisa diijabah Doa itu Itu kan luar biasa Rugi lah Kalau gak tau ini Saya kira tapi kalau tau Pasti mau Gak akan mau santai-santai Oh ini kesempatan nih Iya kesempatan Rugi besar ya pak Iya contoh Orang lain Iya benar-benar Orang lain dapat pahala Kita bermalas-malasan Dan kita orang lain Sudah terkabul doanya Kita masih baru berdoa Baik Untuk pemirsa rapat tipih Semoga bisa menjadikan informasi Kita harus semangat Dalam ibadah Karena di bulan suci Ramadan Ini banyak keistimewaan Yang perlu teman-teman Ketahui Amalan-amalan tersebut ya pak Nah pak Terkait bulan suci Ramadan nih pak Ada yang namanya Laylatul Qadar pak Nah sebenarnya saya sendiri Menjadi pertanyaan saya Mewakili teman-teman rapat tipi mungkin Malam Laylatul Qadar itu Malam apa pak Dan kenapa itu istimewa Dan juga kenapa hanya datang Pada saat bulan Ramadan Iya pak Jadi itu Termasuk poin yang pertama Bahwa Rasulullah tadi sampaikan Bahwa dalam bulan suci Ramadan Jadi dia terkumpul Segala macam kebajikan Di dalam bulan suci Ramadan Ya salah satunya tadi Malam Laylatul Qadar Allah hadirkan di dalam bulan suci Ramadan Itu kan disana disebut dalam Al-Quran Bahwa Laylatul Qadar itu Laylatul Khair min alfi syahrin Bahwa Malam Laylatul Qadar itu Malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Kalau kita Hitung dalam hitungan tahun Itu lebih kurang Sekitar 83 tahun Iya kan Seribu bulan itu Jadi kalau ibarat kita Mau beribadah Atau apa Andaikan Allah Terima ibadah kita Kemudian Dinilaikan sepadan Dengan 83 tahun Kan luar biasa Kita kan dibanding Orang-orang terdahulu Umat Nabi Muhammad ini Termasuk usianya pendek-pendek Iya betul Kalau mau berbanding Sampai puluhan ratusan tahun Maka gak akan terkejar Kita gak bisa menyamai Amalan ibadah umat-umat terdahulu Tapi dengan adanya Malam Laylatul Qadar Yang kita capai Di dalam bulan suci Ramadan Dengan keistimanan yang luar biasa Sama dengan seribu bulan tadi Maka insya Allah Ibadah yang kita lakukan Ngepasi di dalam bulan suci Ramadan Dapat Laylatul Qadar Baca Quran Sama nilainya Dengan 83 tahun tadi Sholat juga begitu Shodaqah juga begitu Dan seterusnya Apa yang kita lakukan Nilainya luar biasa Yang pasti Berlimpah keberkahan Dalam Malam Laylatul Qadar itu Itu diantaranya Jadi malam yang memang Diberkahi oleh Allah SWT Dan itu Juga selain itu Malam Laylatul Qadar kan Dalam sejarahnya Itu malam turunnya Al-Quran Iya betul Ya kan Nuzul Al-Quran itu Turun di Malam Laylatul Qadar Tanazzalul Malaikatur Waqafiha Inna Rabbi Minkulira Ya kan Ini dia itu Selain turun Al-Quran Juga turun juga Para Malaika Ya kan Yang mengurusi Urusan-urusan umat Urusan manusia Ini kan Itu juga keberkahan-keberkahan Yang luar biasa Sedangkan Al-Quran sendiri adalah Betunjuk bagi manusia Bagaimana cara hidup Supaya bisa selamat Bahagia Dunia dan akhiratnya Itu ada di Al-Quran Itu anugerah yang terbesar Bagi manusia Bayangin kalau kita hidup ini Gak tahu arah Gak tahu tujuan Gak ada pedoman Mau kemana kita Yang seharusnya Ke syurga Bisa-bisa malah sebaliknya Nah yang kita raih Nah jadi sebenarnya Dengan adanya lalatul kodar Itu Keistimanan yang sudah Luar biasa bagi kita Apalagi ditambah tadi Dengan turun Al-Quran Untuk kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ternyata Pemirsa Rapat TV Amalan di bulan suci Ramadan Itu sangat-sangat Krusial untuk diri kita Dan juga itu penting Karena itu Mengajarkan kita disiplin Dan juga taat kepada Allah Dan juga Syahrul Ramadan ini Mengajarkan kita Untuk disiplin Ya Pak Benar sekali Baik Bapak Yang menjadi pertanyaan Saya selanjutnya Laila tul kodar Apakah Di bulan Lima keutamaan Tadi Bisa kita dapatkan Di bulan-bulan yang lain Atau hanya Bulan Ramadan Bisa jadi ada Tetap ya Tadi misalnya ketika Ada Wattu'atumakbullah Ketaatan diterima Itu bukan bermakna Berarti di luar bulan Ramadan Termudian kita taat Itu gak diterima Tetapi bahwa Di dalam bulan Ramadan Itu Lebih istimewa Ya kan Maksudnya Ketaatannya Mendapatkan semacam Bonus-bonus Kalau kita Beli di pasar itu Ada Diskon-diskon Kita kalau dalam bulan puasa ini Di antara ketahatan Diterima itu Allah lipat Gendakan pahala Mengerjakan yang sunnah Sama dengan Mengerjakan yang wajib Ya kan Kemudian yang wajib Itu dilipat Gendakan sampai 70 kali lipat Sama dengan Maksudnya beda dengan Mengerjakannya Di bulan yang lain Jadi misalnya kita sholat Hari ini sholat isya' Misalnya kan Atau sholat duhur Yang wajib-wajib itu Itu nilainya Di bulan Ramadan Itu 70 kali lipat Nilainya Dibanding dengan Di bulan yang lain Kita mengerjakan Yang sunnah-sunnah Sholat sunnah rohati Yang lain kan Itu nilainya Sama dengan Kita mengerjakan Yang wajib Itu kan istimewa Tapi di bulan yang lain Sebenarnya kita tetap dapat Kan Maksudnya Tadi mudunuh Bama gfuro Diampuni dosa-dosa Itu bukan berarti Juga nanti Di luar bulan Ramadan Gak diampuni Diampuni Tetapi Dalam bulan Ramadan Allah bazar Sel besar-besaran Siapa yang minta ampun Diampuni Gira-gira begitu kan Ya kan Yang sungguh-sungguh Hadisnya Man soma ramadana Imanan wahtisaban Gufi lalahu Ma taqadda Ma min gambi Padang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan penuh Pengharapan kepada Allah Ya kan Dengan penuh keikhlasan Dengan penuh perhitungan Bahwa insya Allah Ibadah kita ini diterima Soum kita diterima Itu Diampuni segala dosa-dosanya Yang telah lalu Bayangin kan Kalau Yang telah lalu itu berarti Dari kita sekarang Masih hidup Sampai Masa-masa yang sebelum kita Iya Masya Allah Jauh-jauh itu kan Artinya Itu istimewa Bisa jadi Kalau Di bulan yang lain Dosa yang minta ampun itu Mana yang kita minta ampun Itulah yang baru diampuni Tapi kalau ini tidak Semuanya Jadi kita begitu kan Artinya Tetaplah di bulan yang lain Bahwa tetap ada juga Apa namanya Kesamaan-kesamaan Tetapi Tetap di bulan Ramadan Itu jauh Lebih istimewa Baik Baik Terima kasih banyak Bapak Atas penjelasannya Sangat informatif sekali Dan juga saya terinspirasi banget Terima kasih banyak Pak Selanjutnya nih Pak Ada kata-kata Bawasannya Bulan Ramadan itu Dikatakan Syahrul Tarbiya Apakah ada kaitannya Pak Dengan Keutamaan Lima keutamaan Di bulan suci Ramadan tadi Ya Pasti Karena Syahrul Tarbiya itu kan artinya Bulan pendidikan Ya Jadi di bulan Ramadan itu Kita kan sebenarnya Sedang dididik Sedang masuk diklat Supaya Di bulan-bulan yang lain Bisa lebih bagus Kan Bahwa kita Diharapkan Ketika bulan Ramadan ini Banyak hal yang kita latih Di antaranya tadi Disiplin Disiplin Segar urusan Dari mulai bangun Kita bangun Lebih awal Harus Tahur Ya kan Juga harus menahan lapar Itu kan disiplin Menahan haus Dari Imsak Sampai maghrib Kita Walaupun orang Gak ada yang tahu Kan tetap disiplin Ya kan Itu melatih Diri kita Melatih kejujuran Melatih keimanan kita Bahwa Itu Walaupun orang Gak tahu Kejujuran kita Tetap harus dijaga Ya kan Bahwa Allah senantiasa Mengawasi kita Jadi Di antara yang kita Memang harus Harus Latihannya Memang kita dengan kuasa itu Kita menjadi orang yang diharapkan Nantikan Menjadi orang yang bertakwa Menjadi orang yang bertakwa Proses bertakwa itu Pendidikannya panjang Dari mulai tadi Kita beriman Kemudian setelah beriman Kita disebut muslim Kan Mumin jadi muslim Kemudian muslim nanti Menjadi Muhsinin Orang yang berbuat baik Kita membiasakan diri Berbuat baik Di bulan Ramadan ini Segala macam kebaikan Kita lakukan Ya kan Kemudian setelah Muhsinin Harus latihan lagi Menjadi Mukhlisin Orang yang ikhlas Melakukan kebaikan itu Karena berbuat baik Belum tentu ikhlas juga Kadang-kadang Ada karena malu Sama temannya Ada malu karena tetangganya Dan seterusnya Kita setelah Dari Muhsinin Jadi mukhlisin Mukhlisin Baru bisa kemudian Nanti muktaqin Itu kan berproses Dan itu sebuah pendidikan Bagi kita Untuk menjadi lebih baik Ya kan Dari hari ke hari Jadi kita jadi Mementung terbaik ya pak Untuk belajar Disiplin Di bulan suci Ramadan Dengan 5 keistimauan Masya Allah Baiklah pak Setelah kita banyak Kurang lebihnya Mengupas tema kita Pada hari ini Semoga juga Memberikan informasi Ilmu pengetahuan Kepada pemirsa rapat TV Kami ucapkan Terima kasih banyak pak Dan semoga bisa diterima Oleh pemirsa rapat TV Tapi pak Sebelum kita tutup Pembincangan kita Pada hari ini Kita mau Dapat tips dulu pak Boleh dong pak Kasih tips and triknya Gimana caranya kita Sebagai mahasiswa UIN Khusususnya pemirsa rapat TV Mendapatkan Keutamaan tersebut pak Tips and triknya Ya Tadi pertama Bahwa kita Pahami dulu Ramadhan itu apa Apa yang ada Di dalam bulan Ramadhan Supaya itu menjadi penyemangat Motivasi kita Dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena segala sesuatu itu Kalau kita paham Tadi kan Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka Tak sampai Ya itu tadi Baliknya ke situ kan Maka kalau kita Tidak kenal Ramadhan itu apa Gitu kan Kita tidak ada Punya Daya tarik lah Tapi kalau kita Ada ketertarikan Ingin tahu Apa sih yang ada Dalam bulan Ramadhan Kemudian kita sudah tahu Maka kalau sudah tahu Yakin lah tadi Maka seperti hadis tadi Kita akan berupaya Sekuat tenaga Meraih apa yang Ada di dalam Bulan suci Ramadhan itu Maka semangat Jangan-jangan Maksudnya Kita malah Tidak ingin Meluangkan waktu sedikit pun Ya kan Yang sia-sia Kalau setelah kita itu Biasanya kita Sedikit tidur Malah dibalik Ini kan Di bulan Ramadhan Kebanyakan kan Sedikit-sedikit tidur Bukan tidur sedikit Ya kan Itu diantara Maksudnya Kalau kita tidak paham Tapi kalau kita paham Saya kan malah Mengurangi tidur Mengurangi hal-hal Yang sia-sia Kita gunakan Untuk baca Quran Sodakoh Dan seterusnya Ya kan Jadi Insya Allah Mudah-mudahan Kalau kita paham Ya triknya Yang utama adalah Memahami Apa yang ada Dalam suci Ramadhan itu Sebagai penyemangat Motivasi kita Untuk beribadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kira itu Baik Terima kasih banyak Pak Dan semoga bermanfaat Untuk pemirsa rapat Di rumah Nah Sudah selesai Pembahasan kita Tema pada hari ini Masya Allah Saya host juga Seperti merasa belajar Sama seperti pemirsa rapat Masya Allah Dan terima kasih kepada pemirsa rapat TV Yang setia menonton Dari awal hingga akhir Semoga dapat diterima Dan juga menjadi ilmu pengetahuan yang baru Amin Terima kasih pula Kepada teman-teman Dan Bapak Yang sudah berkenan Sama-sama Membersamai program pada hari ini Pak Terima kasih banyak Dan teman-teman Sahabat rapat TV Dimanapun berada Kurma akan selalu Hadir di hadapan teman-teman semua Tentunya di episode selanjutnya Dengan episode bahasan Dan juga materi yang luar biasa tentunya Termasuk juga narasumber yang kami hadirkan Untuk teman-teman pemirsa rapat TV Saya Sheila Amin Stafendi Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton